Shedaralun, sumur minyak tradisional di desa Matai, kecamatan Ranto Perla, Kabupaten Aceh Timur yang terbakar pada Jumat 11 Maret 2022 malam, sudah padam total. Video kebakaran sumur minyak tradisional di Aceh Timur tersebut dengan cepat beredar luas di media sosial. Berikut informasi selengkapnya. Shedaralun, sumur minyak tradisional di desa Matai, kecamatan Ranto Perla, Kabupaten Aceh Timur yang terbakar pada Jumat 11 Maret 2022 malam, sudah padam total. Camat Ranto Perla Aceh Timur, Mukhtardin, menyampaikan hal ini kepada serambinus.com pada Sabtu 12 Maret 2022. Mukhtardin mengatakan kondisi sudah relatif aman dan kondusif, namun di lokasi sumur minyak itu masih mengeluarkan minyak dan gas. Minyak tersebut ditampung ke dalam drum dan tangki air untuk dijadikan barang bukti. Ada pun korban terbakar akibat musibah pada Jumat 11 Maret 2022 malam, yaitu ada tiga orang, yakni Safrizal, 32 tahun, dan Juwardi, 33 tahun, warga desa Bang Barom, dan Boy Risman, 31 tahun, warga kecamatan Pedawa. Seorang di antara mereka sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUDZA Banda Aceh karena mengalami luka bakar serius. Demikian informasi kali ini, Syedara Loon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Seramjong TV. Terima kasih telah menonton!